Pembukaan, pemusatan, pendidikan, dan latihan pasukan pengibar bendera pusaka atau PASKI Beraka tingkat pusat 2023 digelar Senin pagi di Aula Gedung Lemhanas, Jakarta. Acara yang dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ini dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudhya Duah Yudi, sebagai pembina upacara. BPIP sebagai koordinator program pembentukan PASKI Beraka ini bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia untuk pebelajaran aktif, seperti pembinaan ideologi Pancasila serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Para peserta dari seluruh Indonesia dihadirkan di Gedung Lemhanas ini, diberikan pengarahan seperlunya. Yang ini merupakan rangkaian kerjasama, setahu saya, yang pertama antara BPIP dengan Lemhanas. Diharapkan di masa mendatang, para calon PASKI Beraka ini tidak hanya terhenti pada tugas pengibaran atau menurunkan bendera merah putih pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Namun mereka juga dipersiapkan menjadi Duta Pancasila dan menjadi kader-kader pemimpin Indonesia masa depan. Di titik ini kita akan mendapatkan satu generasi yang harus kita amati evolusinya selama 30 tahun ke depan, pada saat dunia berubah, pada saat teknologi berubah, dan bagaimana kebangsaan kita Pancasila bisa dilihat mengantisipasi perubahan-perubahan. Tahun ini ada 76 calon anggota PASKI Beraka Pusat yang mewakili tiap provinsi dari 38 provinsi se-Indonesia, di mana masing-masing provinsi mengirimkan sepasang calon PASKI Beraka, satu laki-laki dan satu perempuan. Pada pembukaan pengusatan pendidikan dan latihan pasukan pengibar pendera pusaka, penempelan tanda peserta diwakili oleh dua calon PASKI Beraka dari Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa mewakili teman-teman semuanya sebagai salah satu peserta yang menerima langsung dari ketua, itu berharga sekali momennya untuk saya, gak nyangka bisa terpilih, tapi... Perasaannya itu pertama kali saat saya, kita mulai untuk tes untuk PASKI Beraka tingkat provinsi dan nasional, kita mulai dari ketegangan pas pengumumannya. Pas pengumumannya saya terpilih, saya hati dari situ mulai bahagia, dan sangat senang bisa mewakili provinsi Papua Selatan dan juga kampung saya, yaitu kampung Asmat. Selama satu bulan lebih, dari mulai tanggal 15 Juli sampai setelah tugas pengibaran bendera di Istana Merdeka, para calon PASKI Beraka akan menjalani karantina di Desa Bahagia Taman Rekreasi Wiladati Kadepok. Selain mendapatkan pembelajaran aktif dan kegiatan baris berbaris, mereka juga belajar tentang keberagaman paksa dineka tunggal Ika melalui teman-teman yang ada dari tiap provinsi.